Beberapa orang tersangka atas kasus narkoba masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang saat ini tengah dipuruh oleh pihak kepolisian. Kasus narkoba ini akan terus dikembangkan guna menangkap semua pelaku yang terlibat. Sebanyak 45 orang tersangka dari 31 kasus narkoba telah diamankan Polresta Jambi, yakni kasus narkoba jenis sapu, ganja, dan pil ekstasi. Namun ternyata masih ada tersangka yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Wakap Polresta Jambi AKBP Rulian Di Yunianto mengatakan kasus ini sedang dalam pengembangan di mana beberapa orang tersangka yang masih DPO sedang dalam pengejaran. Namun untuk identitas tidak dapat disebutkan lantaran untuk kemudahan dalam pengejaran. Pasti ada, sedang dikembangkan, pasti dalam langkah pengembangan. Kalau disebutkan nanti semuanya mengirakan masing-masing saat DPO enggak ya. Nah ini, LDPO tetap kita kejar, tapi untuk identitas dan yang lain masih kita rahasiakan, karena dikhawatirkan akan tambah jauh nanti melarikan dirinya. Sementara ini kan pengedar dilakukan di dalam pendidikan, pasti ada yang memberikan dia enggak berani menyebut bandar. Tapi apabila orang yang mempunyai barang banyak dan menjual, mempunyai beberapa pengedar, berarti dia termasuk bandarnya. Tapi tidak ada di dalam undang-undang pasal bandar, sekian pasal pengedar, enggak ada. Pasalnya sama semua. Sementara itu, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, tidak ada yang menyebutkan diri sebagai bandar, melainkan hanya sebagai pengedar. Namun Ruli menjelaskan jika ada orang yang memiliki barang banyak dan memiliki banyak pengedar, bisa disebut bandar. Dari yang sudah diamankan ini, terbanyak dari wilayah Kelurahan Legau, Kejamatan Danosipin, Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!